Hina Kelana Bab 136 Matinya Cao Leng Tan dan Lim Pengci Menyusul pula beberapa orang berteriak Hi, itu suara Cao Leng Tan Ya, dia Cao Leng Tan Suhu Suhu Tecu berada di sini demikian ada orang berseru Rupanya dia dari Kosan Pei Anak murid Cao Leng Tan sendiri Dari suara orang yang memberi perintah tadi Memang Lengho Utiong juga dapat mengenalnya sebagai suaranya Cao Leng Tan Ia menjadi heran mengapa ketua Kosan Pei yang sudah buta itu juga berada di dalam gua ini Jika demikian, agaknya dialah yang memasang perangkap ini dan bukan guruku Demikianlah, meski beberapa kali gak putkun bermaksud membunuhnya Tapi selama tahun 2020-an tahun ini Hubungan guru dan murid yang menyerupai ayah dan anak kandung sendiri Sudah mendarah daging dan terukir dalam-dalam dilubuk hatinya Sehingga benar-benar sukar dihapuskan Maka begitu terpikir bahwa tipu muslihat ini bukan dibuat oleh Gak Putkun Tanpa terasa Lengho Utiong menjadi senang dan terhibur Ia merasa kalau mesti mati di tangan Cao Leng Tan akan beratus kali lebih menyenangkan Daripada mati di tangan guru sendiri Dalam pada itu terdengar Cao Leng Tan sedang menjawab dengan suara dingin Hektometer, kalian masih ada muka buat panggil suhu padaku? Tanpa permisi padaku kalian lantas datang ke Hoasan sini Perbuatan kalian yang durhaka dan hianat ini mana dapat kuampuni Dalam perguruanku mana boleh ada murid murtad Macam kalian seorang yang bersuara lantang lantas menjawab Suhu, ketika di tengah jalan Tecu mendengar kabar bahwa di Gua Hoasan ini ada ukiran jurus ilmu silat mukjizat dari golongan kita Tecu khawatir bila pulang ke kosan dan lapor dahulu kepada suhu Aku tentu akan makan waktu terlalu banyak dan mungkin ukiran di dinding akan telanjur dihapus orang Sebab itulah Tecu cepat-cepat memburu ke sini Maksud Tecu bila sudah melihat ilmu pedang yang terukir ini Dengan sendirinya akan segera pulang untuk melaporkan semuanya kepada suhu Hektometer, kau anggap aku sudah buta Bila sudah berhasil mempelajari ilmu pedang bagus Apakah kau masih mau mengaku diriku sebagai gurumu jengek caolengtan Kalian harus bersumpah setia kepada Gak Putkun Habis itu baru kalian diizinkan melihat ukiran ilmu silat di sini Betul tidak B? Betul, Tecu memang pantas mati Hanya saja kami terpaksa harus tunduk kepada perintahnya sebagai ketua Gak Pei Tecu tidak menyangka Jahanam itu akan menjebak kami secara keji Sahut murid kau sampai itu Suhu, sambung seorang lain Mohon engkau membebaskan kami Pimpinlah kami untuk mencari keparat Gak Putkun dan bikin perhitungan kepadanya Hektometer, enak saja ker berpikirmu Jengek caolengtan Setelah merandek sejenak Tiba-tiba ia berkata pula Lengho Utiong, jadi kau pun berada di sini? Sesungguhnya untuk apa kau datang ke sini? Tempat ini adalah bekas tempat tinggalku Datang ke sini atau tidak adalah aku sendiri? Peduli apa dengan kau jawab Lengho Utiong Huh, kematianmu sudah di depan mata Kau masih kepala batu dan begini kasar terhadap orang tua Jengek caolengtan Kau memakai tipu muslihat keji dan mencelakai para kesatria Jujur, perbuatanmu ini pantas diminasakan oleh siapa saja Mana kau ada harganya mengaku orang tua segala balas Lengho Utiong Pengci, pergilah kau membinasakan di Akata caolengtan Dalam kegelapan terdengar seorang mengiakan, jelas suaranya Leng Pengci Lengho Utiong terkejut, pikirnya, kiranya Leng Pengci juga berada di sini Dia dan caolengtan sudah buta semua, selama ini mereka tentu sudah biasa berlatih memainkan pedang secara buta Menggunakan telinga sebagai pengganti mata Kepandaian mereka dalam hal ketajaman telinga pasti sangat hebat Dalam kegelapan seperti sekarang ini keadaan menjadi terbalik Aku menjadi seperti orang buta Sebaliknya mereka malah seperti orang melek Keel bagaimana aku dapat menandingi mereka seketika ia berkeringat dingin dan terpaksa tidak berani bersuara Yang diharap semoga mereka tidak tahu tempat di mana dia berdiri Terdengar Leng Pengci berseru Lengho Utiong, selama ini kau meraja lelah di dunia Kang Ou Tidak kepala ngubawamu, tapi hari ini kau toh mati di tanganku Haha, haha seram dan mendirikan bulu roma suara tawanya itu sambil selangkah demi selangkah mendekati tempat Lengho Utiong Rupanya dalam tanya jawab Lengho Utiong dengan caolengtan tadi Tempat berdirinya telah dapat didengar dengan jelas oleh Leng Pengci Seketika suasana di dalam gua itu sunyi senyap Yang terdengar hanya suara tindakan kaki Leng Pengci Setiap dia melangkah satu tindak Setiap kali pula Lengho Utiong menyadari jiwanya satu tindak lebih dekat dengan pintu akhirat Nanti dulu sekonyong-konyong ada orang berteriak Keparat Lengho Utiong itu yang membutakan kedua mataku sehingga aku cacat untuk selamanya Biarlah aku, aku yang membinasakan bangsat ini Menyusul belasan orang lain menyatakan persetujuan seruan orang pertama itu Lalu mereka juga melangkah maju beramai-ramai Tergetar hati Lengho Utiong Ia tahu orang-orang ini adalah korban tusukan pedangnya ketika terjadi pertarungan di kelenteng kuno tengah malam buta itu Tempo hari di tengah jalan mereng gunung kosan belasan orang ini juga sudah pernah dipergokinya Tapi telah dibikin kocar kacir oleh Put Kei Hwasyu Orang-orang ini sudah lama buta, ketajaman pelinga mereka tentu luar biasa Seorang Lim Pengci saja sukar dilawan apalagi bertambah pula belasan orang buta ini tentu lebih-lebih susah dilawan Terdengar suara tindakan mereka semakin mendekat Dengan menahan nafas diam-diam Lengho Utiong menggeser beberapa langkah ke samping Segera terdengar suara terang-terang beberapa kali Beberapa pedang orang-orang itu telah kena menusuk dinding tempat berdirinya tadi Untung belasan orang itu menyerang bersama, suara tindakan mereka bercampur aduk sehingga suara geseran Lengho Utiong tak terdengar Tiada satupun yang tahu kemana dia berpindah tempat Perlahan-lahan Lengho Utiong berjongkok, dirabanya sedatang pedang di atas lantai, segera ia lemparkan ke depan Maka terdengarlah suara jeritan, seorang telah roboh terkena lemparan pedang itu Serentak belasan orang itu menerjang maju, di tengah benturan senjata yang ramai Terjadilah pertempuran semit antara mereka dengan orang banyak Berulang-ulang terdengar bentakan dan jeritan, dalam sekejap saja ada beberapa orang roboh binasa Sebenarnya kepandayan orang-orang di situ tidaklah lemah Tapi dalam kegelapan mereka menjadi bukan tandingan kawanan orang buta itu Di tengah suasana ribut itu Lengho Utiong lantas menggeser lagi beberapa langkah ke kiri Ia meraba dinding di sekitar situ tiada orang lalu berjongkok Pikirnya, Chow Lengtan membawa pengci dan kawanan orang buta itu ke sini Terang dia sengaja memasang perangkap ini untuk membinasakan semua orang yang ada di sini Dalam keadaan gelap bulita ini Hanya saja dari mana dia dapat mengetahui letak gua ini Tapi ia lantas paham duduknya perkara Tempo hari Siow Sumuainya telah mengalahkan tokoh-tokoh Tai Sampai dan Heng Sanpei Dengan ilmu pedang mukjizat yang terukir di dinding gua ini Kalau Siow Sumuainya sudah datang ke gua ini Dengan sendirinya Lim Pengciit tahu pula akan gua ini Lengho Utiong, kenapa kau tidak berani perlihatkan dirimu? Huh, main sembunyi-sembunyi, macam orang gagah Apakah kau ini demikian Pengciit berteriak mengolok-olok Keruan Lengho Utiong naik pitam Segera ia bermaksud melabrak musuh Tapi cepat ia dapat menahan diri Pikirnya, sebelum aku ketemukan ingin buat apa aku mengadu jiwa dengan dia Apalagi aku sudah berjanji kepada Siow Sumuai akan menjaga baik-baik orang Shilin ini Bila aku bertempur dengan dia dan terbunuh tentu penasaran Sebaliknya kalau ku bunuh dia juga salah bagiku Bunuh semua pengkhianat di dalam gua ini Habis itu Lengho Utiong tentu pula tak dapat mengelakkan diri Seru Chow Leng Tan Dalam sekejap segera ramai pula suara benturan senjata dan bentakan di sana sini Lengho Utiong tetap berjongkok sehingga tiada orang yang dapat menyerangnya Ia coba pasang kuping untuk mendengarkan kalau-kalau ada suaranya ing-ing Ia pikir si nona biasanya sangat cerdik Dalam keadaan terancam bahaya begini tentu takkan membunyikan suara kecapi Semoga perempuan yang kutusuk tadi bukanlah dia Begitulah ia terus mendengarkan dengan cermat Ternyata pertarungan para kesatria dengan kawanan orang buta itu telah terjadi dengan amat sengit Sambil bertempur yuh ramai pula suara bentakan dari makian Berulang-ulang ia dengar suara orang memaki dengan istilah persetan nenekmu Makian persetan nenekmu itu kedengarannya lain daripada yang lain Pada umumnya orang memaki suka bilang persetan emakmu atau persetan maknya Jarang orang menggunakan istilah persetan nenekmu Ia heran apakah orang yang memaki itu berasal dari suatu daerah yang biasa menggunakan istilah makian demikian Tapi setelah didengarkan lagi, akhirnya lengho utiong menemukan sesuatu yang janggal Makian persetan nenekmu itu selalu dilontarkan oleh dua orang berbareng Bahkan setelah mengucapkan makian itu, aduh senjata kedua orang itu lantas berhenti Sebaliknya kalau yang memaki cuma satu orang, maka pertarungan itu pun terus berlangsung Setelah dipikir lagi, pahamlah lengho utiong akhirnya Rupanya makian ini adalah kod rahasia diantara orang-orang buta itu untuk memberdakan kawan atau lawan Didengarnya suara makian persetan nenekmu itu makin lama makin ramai Sebaliknya suara benturan senjata dan suara bentakan tambah merega Terang orang-orang tai sanpei, heng sanpei, dan kosampai telah habis terbunuh semua Tapi selama itu ia tetap tidak mendengar sesuatu suara ingin Ia menjadi khawatir kalau-kalau ingin benar-benar telah terbunuh olehnya sendiri Tapi juga bersyukur si nona tidak menjadi korban keganasan kawanan orang buta itu Selang tak lama, suara pertempuran mulai berhenti Terdengar colengtan berseru, beramai-ramai membunuh lagi satu keliling gua ini Orang-orang buta itu mengiakan Lalu terdengar suara sambaran pedang yang menderu-deru di sana sini Ada dua kali pedang orang-orang buta itu mampir ke tubuh lenghou tiong Tapi keburu ditangkisnya sambil tekan suara dan ikut memaki Persetan nenekmu Ternyata suara tiruannya itu tak diketahui musuh dan amanlah dia Suara sambaran pedang dan makian orang-orang buta itu berlangsung terus sampai sekian lamanya Suara lain sama sekali tidak terdengar Lenghou tiong benar-benar sangat cemas dan hampir-hampir menangis akan keselamatan ing-ing Sungguh ingin sekali ia berteriak memanggil si nona Berhenti colengtan memberi aba-aba pula Orang-orang buta itu sering tak berhenti di tempat masing-masing Dengan terbahak-bahak colengtan lalu berkata pula Para murid hianat ini kini sudah tertumpas semua Orang-orang ini sungguh tidak tahu malu Lantaran ingin belajar ilmu pedang mereka rela bersumpah setia kepada keparat gelaputkun itu Kini bangsa cilik Lenghou tiong tentu juga sudah mampus di bawah pedang kalian Hahaha Wahai Lenghou tiong, di mana kau? Kau sudah mampus? Bukan Lenghou tiong diam-diam saja dengan menahan napas Colengtan berkata pula Pengci, orang yang paling kau benci sekarang sudah mampus Tentu kau merasa puas bukan ya Semuanya berkat perhitungan masak coheng Dengan keret pengaturan perangkap yang sempurna Sahuk pengci Baru sekarang Lenghou tiong mengetahui Leng pengci telah bersaudara dengan colengtan Rupanya demi mendapatkan pisya kiamboh Maka colengtan bersikap sebaik ini kepada pemuda itu Tapi kalau jalan rahasia masuk gua ini tidak kau beritahukan padaku Tentu sukar pula membalas dendam bagi kita, kata colengtan Sungguh sayang dalam kekacauan ini aku tak dapat membinasakan bangsa Tlenghou tiong dengan tanganku sendiri, kata pengci Tak peduli siapa yang membunuh di atas sama saja, ujar colengtan dengan suara tertahan Marilah kita lekas keluar Mungkin saat ini keparat kelak putkun itu sedang berada di luar gua Mumpung hari belum terang kita beramai-ramai mengerubutnya Dalam kegelapan tentu sangat menguntungkan kita Terdengar pengci mengiakan Lalu ramailah suara tindakan orang Rombongan mereka masuk ke lorong belakang sana dan makin lama makin menjauh Sebentar saja tiada suara apa-apa lagi Inging, dimanakah kasarul Lenghou tiong dengan suara tertahan? SSST, jangan keras-keras aku berada di sini Tiba-tiba di atas kepalanya ada orang mendesis Saking girangnya seketika kedua kaki Lenghou tiong terasa lemas dan jatuh terduduk di lantai Ketika kawanan orang buta tadi mengamuk dengan serangan mereka yang ganas Tempat yang paling aman memang tiada lain daripada sembunyi di tempat ketinggian Sehingga pedang musuh sukar mencapainya Hal ini sebenarnya gampang saja diketahui setiap orang Cuma pada saat gawat, pikiran semua orang menjadi bingung sehingga sama sekali tidak memikirkan hal demikian Begitulah Inging lantas melompat turun Segera Lenghou tiong memburu maju dan memeluknya erat-erat Saking girangnya kedua orang sama mencucurkan air mata Perlahan-lahan Lenghou tiong mencium pipisi nona dan mendesis Tadi aku benar-benar sangat khawatir bagimu Dalam kegelapan Inging tidak mengelakkan cuman Lenghou tiong itu Jawabnya dengan perlahan Ketika kau memaki orang persetan nenekmu Aku lantas kenal suaramu Lenghou tiong tertawa geli Tanyanya kemudian Kau tidak terluka apa-apa Bukan tidak Jawab Inging Semula aku tidak merasa khawatir ketika mendengar suara kecapi Tapi setelah suara kecapi berhenti Aku menusuk roboh pula seorang perempuan Aku jadi kebuakan dan khawatir sekali bagimu Sama sekali kau tak dapat membedakan suaraku dengan suara orang lain Begitu kau suka bilang senantiasa memikirkan diriku Ya, ya, memang aku pantas dipukul Kata Lenghou tiong dengan tertawa sambil pegang tangan si nona untuk menampar pipinya Sebenarnya sejak tadi-tadi aku sudah melompat ke tempat tinggi itu Tapi khawatir diketahui orang Tak dapat pula bersuara memanggil kau Terpaksa aku menyambitkan sebuah netu uang tembaga Untuk menimpuk kecapiku yang ketinggalan di lantai Dengan harapan kau akan mengetahui keadaanku Oh, kiranya demikian Ai, engkau mendapatkan calon suami yang pulos Sungguh ye i em to asyo cia yang sial Kelakar Lenghou tiong dengan tertawa Makanya tadi aku merasa heran kecapi yang kau bunyikan itu Mengapa tanpa irama, kenapa tidak membawakan lagu hinaklana Dan kemudian mengapa kau tidak membunyikan kecapi lagi Aku terlalu miskin Hanya beberapa duit saja yang berada di saku Dan beberapa sambitan Habislah duitku Tutur ingin dengan tertawa Sampai di sini Sekonyong-konyong di mulut lorong sana Ada suara orang mendengus Keruan Lenghou tiong dan ingin sama berteriak kaget Dengan sebelah tangan merangkul si nona Dan tangan yang lain memegang pedang Segera Lenghou tiong mementak Siapa itu aku, Lenghou tai hiap sahut orang itu dengan suara dingin Siapa lagi kalau bukan Leng pengci adanya Menyusul lantas terdengar suara tindakan orang banyak di jalan lorong itu Terang kawanan orang buta tadi kini telah kembali lagi Diam-diam Lenghou tiong memaki dirinya sendiri yang terlalu ceroboh Seharusnya terpikir olehnya kelicikan colengtan Mana dia mau pergi begitu saja Tentu dia pura-pura berangkat bersama begundalnya Tapi diam-diam sembunyi di ujung sana Untuk mendengarkan gerak-gerik di dalam gua Lantaran dapat berkumpul kembali dengan ingin setelah menghadapi detik-detik berbahaya tadi Saking girangnya mereka menjadi lupa daratan Dan tidak ingat bahwa musuh tangguh setiap saat mungkin akan muncul kembali Naik ke atas tiba-tiba ingin membisiki Lenghou tiong sambil tarik lengannya Berbareng kedua orang lantas meloncat ke atas Tadi ingin sembunyi di atas batu karang yang mencuat di dinding gua itu Maka ia tahu di mana letak batu karang itu dalam kegelapan Ia masih dapat hinggap dengan tepat di atas batu itu Tapi Lenghou tiong telah menginjak tempat kosong Tubuhnya jatuh kembali ke bawah Syukur ingin keburu menarik sebelah tangannya dan diseret ke atas Batu karang yang menonjol di dinding gua itu luasnya kurang dari satu meter Kedua orang berjubel di situ boleh dikata kurang leluasa Diam-diam Lenghou tiong merasa syukur si nona dapat bertindak dengan cepat Dengan berdiri di atas tentu tidak gampang diketung dan dikerubut oleh kawanan orang buta itu Kedua setan cilik itu meloncat ke atas Terdengar Chow Lengtan berkata Ya, di depan sana sahup pengci Lenghou tiong, apakah kau akan sembunyi di atas situ untuk selamanya seru Chow Lengtan Tapi Lenghou tiong diam-diam saja tanpa menjawab Ia insaf bila bersuara tentu tempat berpijaknya akan diketahui musuh Dengan tangan kanan menghunus pedang Tangan kiri merangkul inggang inging yang ramping Ing-ing sendiri tangan kiri memegang pedang pendek Tangan kanan juga digunakan merangkul inggang Lenghou tiong Kedua orang merasa sangat kuas dan terhibur Mereka dapat berkumpul bersama Sekalipun nanti mesti mati juga takkan menyesal Sekonyong-konyong terdengar Chow Lengtan mementak dengan suara keras Biji metu kalian dibutakan oleh siapa Masakah kalian sudah lupa serentak belasan orang buta itu menjadi murka Mereka menggerung terus melompat ke atas sambil layun pedang mereka menusuk dan menebas secara ngawur Lenghou tiong dan ingin diam saja Serangan orang-orang buta itu menjadi sia-sia tak menemukan sasaran Ketika orang-orang buta itu melompat lagi untuk kedua kalinya Salah seorang sudah menubruk maju Hanya satu meteran di depan batu karang yang menonjol itu Dari suara angin loncatan orang buta itu Segera Lenghou tiong menusuk dengan pedangnya dan tepat mengenai dada musuh Kontan orang buta itu menjerit dan terbanting ke bawah Dengan demikian tempat sembunyi Lenghou tiong berdua lantas ketawan Serentak beberapa orang melompat ke atas dan menyerang berbareng Dalam kegelapan meski Lenghou tiong dan ingin tak dapat melihat gerakan musuh Tapi batu karang yang menonjol itu tingginya 34 meter dari permukaan tanah Orang yang melompat ke atas tentu membawa desingan angin yang mudah dibedakan Maka Lenghou tiong berdua memapak serangan musuh-musuh itu dan kontan membinasakan dua orang lagi Untuk sementara orang-orang buta itu menjadi jori dan kapok Mereka sama menengadah ke atas sambil mencaci maki Tapi tak berani menyerang lagi Setelah saling tarik urat sejenak Mendada angin santer menyambar tiba Dua orang melompat tiba dari kanan kiri Cepat Lenghou tiong dan ingin menusuk dengan pedang masing-masing Terang-terang, empat pedang beradu dengan keras Lengan Lenghou tiong terasa pegal, pedang hampir-hampir terlepas dari cekalan Maka taulah dia penyerang itu ternyata cow lengtan adanya Di sebelah lain ingin juga menjerit Pundaknya terkena pedang musuh sehingga si nona hampir-hampir terperosot jatuh ke bawah Untung Lenghou tiong keburu merangkulnya lebih kencang Dalam pada itu kedua orang itu telah melompat lagi ke atas dan kembali melancarkan serangan Cepat pedang Lenghou tiong menusuk orang yang menyerang ingin itu Ketika kedua pedang kebentur Mendada orang itu mengubah gerakan pedangnya dengan cepat Yaitu pedangnya terus memotong ke bawah menggesek batang Lenghou tiong Tahulah Lenghou tiong bahwa lawannya itu tentulin pengci adanya Cepat ia menarik tubuh untuk mengelak Terasa angin tajam menyambar lewat pedang pengci itu terus menebas ke arah ingin Dalam keadaan tubuh terapung Sekali lompat ternyata pengci sanggup melancarkan tiga kali serangan secara berturut-turut Sungguh tidak kepalang lihainya pisia tiam hoat yang termasuhur itu Khawatir Inying terluka Tanpa pikir Lenghou tiong melompat turun bersama Inying Dengan punggung mepet dinding ia putar pedangnya dengan kencang agar musuh tidak berani mendekat Tiba-tiba terdengar Chow Lengtan tertawa panjang sambil menusuk dengan pedangnya Terang, kembali kedua pedang beradu Kontan tubuh Lenghou tiong tergetar Terasa suatu arus tenaga dalam menyalur tiba melalui batang pedangnya Tanpa terasa ia menggigil dingin Seketika teringat olehnya pertarungan sengit antara Y.I.M. Ngou Heng dengan Chow Lengtan disiauling si dahulu Waktu itu Y.I.M. Ngou Heng telah menyedot tenaga dalam Chow Lengtan dengan gipsing tai hoat yang ampuh Tak terduga tenaga dalam Chow Lengtan yang maha dingin itu liha air luar biasa Hampir-hampir saja Y.I.M. Ngou Heng mati beku oleh tenaga dalam maha dingin yang disedotnya dari tubuh Chow Lengtan itu Sekarang kembali Chow Lengtan melakukan hal yang sama Sudah tentu Lenghou Tiong tidak mau masuk perangkap Cepat ia mengerahkan tenaga menolak keluar Saking keras membanjir keluarnya tenaga dalam Tanpa kuasa jari tangannya menjadi kendur Pedang terlepas dari cekalannya Padahal segenap kepandaian Lenghou Tiong terletak pada pedangnya itu Tanpa senjata di tangan boleh dikata kepandaiannya tiada artinya lagi Maka cepat ia berjongkok dan merabah-rabah di lantai Ia pikir di dalam gua itu menggeletak ratusan mayat Di atas lantai tentu juga banyak terserak senjata Asalkan dapat menjemput sesuatu senjata Baik golok maupun pedang tentu akan dapat dipakai menahan serangan musuh untuk sementara Tak terduga apa yang terabah oleh tangannya adalah muka seorang mati yang sudah kaku dan dingin Tangannya menjadi berlepotan darah pula Cepat ia merangkul In-In dan menggeser ke pinggir gua tindak Kering-kering, pedang In-In yang pendek itu dapat menangkis serangan dua musuh Tapi segera terdengar pula suara terang yang lebih keras Pedang pendek itu juga terbentur dengan senjata musuh yang lain dan mencelat lepas Keruan lenghou tiong menjadi khawatir Buru-buru ia merabah-rabah lantai lagi Kini ada sesuatu yang terabah tangannya Rasanya seperti sepotong toya pendek Dalam keadaan bahaya itu ia pun tidak sempat memeriksa benda itu Ketika terasa angin keras menyambar tiba Pedang musuh menebas datang lagi Segera ia menangkisnya dengan toya pendek itu Krek, toya pendek itu tertebas putus satu bagian Pada waktu ia menaikan kepala untuk mengegos Mendadak di depan mat meletik beberapa titik sinar Beberapa titik cahaya itu meski sangat lemah Namun di dalam gua yang gelap Gulita itu percikan cahaya itu Laksana sebuah bintang kejora terang di atas langit Samar-samar bentuk tubuh dan sinar pedang musuh dapat dibedakan Tanpa terasa lenghou tiong dan ingin bersorak gembira Dalam pada itu tertampak pedang chow lengtan menusuk tiba pula Segera lenghou tiong angkat toya pendek itu menonjok ke leher lawan Tempat yang diarah memang merupakan titik kelemahan serangan musuh Tak tersangka, biarpun matu chow lengtan sudah buta Namun dia masih sanggup menghadapi serangan lihai itu secara gesit Cepat ia melompat mundur sambil mencaci maki dengan rasa penasaran Kesempatan itu segera digunakan oleh ingin untuk menjemput sebatang pedang Lalu ia serahkan pedang itu kepada lenghou tiong dan ganti mengambil toya pendek itu Segera ia putar toya pendek itu dengan kencang sehingga titik-titik cahaya putih hijau gemerda tak terputus-putus Serentak semangat lenghou tiong terbangkit menghadapi pilihan antara mati dan hidup itu Ia tidak mau kenal ampun lagi, pedangnya bekerja cepat, mulutnya juga memaki Persetan nenekmu dan kontan seorang buta kena ditusuknya mampus Ternyata kerja pedangnya jauh lebih cepat daripada makiannya Baru enam kali dia memaki persetan nenekmu Ternyata tiga belas orang buta yang tersisa itu sudah dibinasakan seluruhnya Beberapa orang buta itu rupanya otaknya agak bebal Ketika mendengar lenghou tiong memaki persetan nenekmu Ia mengira kawan sendiri buat apa bertempur lagi Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih banyak lagi tahu-tahu lehernya sudah tertusuk pedang lenghou tiong Seketika dia persetan ke akhirat untuk menemui neneknya Rupanya Chow Leng Tan dan Lim Pengci menjadi bingung Mereka saling tanya berbareng, ada apa? Apakah ada api benar bentak lenghou tiong? Berbareng ia serang Chow Leng Tan tiga kali Kera mendengarkan angin membedakan serangan musuh Chow Leng Tan benar-benar hebat sekali Berturut-turut ia tangkis ketiga kali serangan lenghou tiong itu Sebaliknya lenghou tiong merasa lengannya sakit pegal Kembali suatu arus hawa dingin menyalur tiba melalui batang pedang Tiba-tiba terpikir sesuatu olehnya Cepat ia berdiri tegak dan tahan senjata Sedikitpun ia tidak bergerak lagi Diam saja Karena tidak mendengar sesuatu gerak gerik lawan Chow Leng Tan menjadi kelabakan Dengan gelisah ia putar pedangnya dengan kencang untuk melindungi segenap hiatu tubuhnya Sementara itu ing-ing masih terus putar Toya pendek tadi dengan santer Dari percikan lelatu yang timbul dari Toya itu Lenghou tiong dapat membedakan musuh dengan cukup jelas Perlahan-lahan ia putar pedangnya ke arah lengan kanan Lim Pengci Sedikit demi sedikit ia julurkan senjatanya ke depan Lim Pengci coba pasang kuping untuk mendengarkan arah datangnya serangan lawan Akan tetapi pedang Lenghou tiong itu dijulurkan dengan sangat perlahan dan sedikit demi sedikit Mana ada suara yang dapat terdengar Tampaknya ujung pedang sudah tinggal belasan senti saja dari sasarannya Mendadak Lenghou tiong mendorong secepatnya ke depan Kret, kontan otot, tulang tangan kanan Pengci putus semua Pengci menjerit keras-keras, pedang terlepas dari cekalan Dengan kalap ia terus menubruk maju Tapi pedang Lenghou tiong lantas bekerja Lagi, seret-seret dua kali Kaki kanan kiri Lim Pengci tertusuk pula Dibarengi dengan caci maki yang penuh dendam Tanpa ampun lagi Pengci roboh terguling Waktu Lenghou tiong berpaling ke arah Colengtan Di bawah cahaya percikan lelatu yang remang-remang tertampak Gembong kosan te yang sudah buta itu sedang mengertak gigi Mukanya beringas menakutkan Orang ini adalah biang keladi dari huru-hara dunia perselatan yang terjadi selama ini Desanya tidak dapat diampuni demikian pikir Lenghou tiong Sekonyong-konyong ia bersuit nyaring Pedangnya bekerja cepat Betapapun lihaainya Colengtan Di bawah serangan toko Kiyokiam yang lihai boleh dikatamati kutunya Sekaligus bagian dahi, leher, dan dada terkena tiga tusukan pedang Lenghou tiong Habis itu Lenghou tiong lantas melompat mundur sambil gandeng tangan ing-ing Dilihatnya Colengtan berdiri mematung sejenak Lalu roboh ke depan Pedangnya ternyata sudah terputar balik dan menembus perut sendiri Setelah tenangkan diri Lenghou tiong coba memandang Toya pendek di tangan ing-ing yang memercikan titik cahaya itu Namun cahaya lelatu yang terpantul terlalu lemah sehingga tak jelas benda apakah sebenarnya Toya itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!